Apa yang disampaikan oleh penasihat hukum Bambang Tri dan Gus Nur ini sangat telak sesungguhnya. Inilah penyakit proses peradilan di era pemerintahan Presiden Zokowi ini yang sangat menonjol. Yaitu hukum dibuat untuk mengentertain kekuasaan. Jadi Allahu Akbar ya kok susah sekali hidup di negara yang kekuasaan lebih dominan dibandingkan penegakan hukum. Sedih the founding parents kita kalau menegakkan hukum seperti ini. Jadi bayangkan ya ada saksi pelapor tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu tapi proses tetap dilakukan. How come? Jadi betul-betul menghina kalau sehat sidang seperti ini atau katakanlah tuntutan seperti ini. Bahkan proses penyelidikan dan penyidikannya pun sudah tidak layak dari awal. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah sidang yang terlucu yang pernah saya ikuti yang menghadirkan saksi pelapor dan saksi yang mendampingi pelapor yang juga lucu-lucu. Kelucuan pertama, baru kali ini saya dengar ada demo dianggap koonaran. Tapi ketika ditanya demo itu sah nggak? Sah! Melanggar hukum nggak? Nggak! Tapi kenapa ketika ada konten ya dituduh menyebarkan kebencian dan menerbitkan koonaran? Koonarannya dituju kepada peristiwa demonstrasi. Dan lucunya, demonstrasi ini kayak didesain ya. Begitu ada yang lapor, ada yang demo. Wah yang demo seolah-olah menjadi unsur yang memenuhi laporan tentang kebohongan yang menerbitkan koonaran. Jadi ini kelucuan yang pertama. Kelucuan yang kedua, ada pelapor yakin ijasa Jokowi asli. Tapi tidak pernah melihat wujud ijasahnya. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Bahkan sekolah dimanapun nggak tahu. Bahkan tadi ditanya SD-nya dimana? Tidak tahu. SMP-nya dimana? Tidak tahu. SMA-nya dimana? Tidak tahu. Kuliahnya dimana? Tidak tahu. Padahal gelar Jokowi kan jelas insinyur. Dari mana? UGM. Dari UGM kok nggak tahu begitu. Beritanya kan demikian. Dari UGM sudah ada penyataan dari rektor. Jadi orang meyakini suatu ijasa asli tapi tidak melihat barangnya itu asli atau tidak. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Kelucuan ketiga. Wah, dipersoalkan ijasahnya Jokowi dodo. Bukan ijasahnya dodo by dowi. Tapi kenapa kok yang merasa dirugikan dodo by dowi? Harusnya kalau Presiden Jokowi dodo merasa dirugikan, dia datang sendiri. Melapor kepada penyedik ya. Gentleman seperti dulu Pak SBY ya. Di fitnah, langsung lapor polisi bikin BAP walaupun akhirnya lanjut atau tidak. Tapi Pak SBY saat itu langsung maju melaporkan. Nah ini kok Presiden Jokowi katanya di fitnah, disebar kebencian, bikin ijasah pasu. Yang lapor kok dodo by dowi. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Masya Allah. Sama imam tadi. Ya? Sama imam. Iya, sama imam dan kawan. Yang kelucuan keempat. Ini baru sekarang ada saksi lapor, didampingi saksi-saksi yang lain yang ikut melapor. Biar kelihatan rame ya, ada enam orang mendampingi. Jadi harusnya kalau saksi itu adalah saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwanya. Lihat mereka itu tidak melihat kebencian itu, tidak melihat ya apa ujaran itu akibatnya. Tapi mereka kumpul bareng, terus menjadikan saksi dalam perkara untuk melengkapi pelapor. Saya tanya, melihat tidak saat konten itu dibuat di Malang, Sono? Tidak. Dan ini yang paling penting, kelucuan ke enam. Ya walaupun dulu kita tidak ajukan ekspresi, tapi nanti akan kita perkarakan dalam pokok perkara. Kita mengakunya, ya Jaksa ini diadili di Solo, karena banyak saksi diperisah di Solo. Tadi enam saksi, tidak ada satu biji pun ya, saksi tadi yang berasal dari Solo. Lucu apa lucu? Lucu. Nah kita tunggu besok, ada nggak yang dari Solo? Kita akan hitung. Berapa total yang dari Solo? Berapa total yang dari Jakarta? Kalau dari Jakarta, sepuluh. Dari Solo, enam. Banyak mana? Banyak Jakarta. Kalau dari Solo ya, ada sepuluh. Jakarta, enam. Banyak mana? Solo. Salah, karena kita akan hadirkan saksi dari Solo, sehingga banyak saksi dari Solo. Nah itu yang akan kita lakukan, takbir. Loh apa? Dan yang terakhir, kelucuannya adalah, bagaimana mubahalah ajaran Islam kok dianggap melecehkan, menodai agama. Ketika saksi ditanya, apa syarat terukun mubahalah? Sehingga kalau tidak terpenuhi unsurnya menjadi penistaan. Jawabnya apa? Tidak tahu. Ditanya, apa definisi mubahalah atau ta'rif mubahalah itu seperti apa? Jawabnya? Tidak tahu. Ditanya gurunya siapa, rujukan kitabnya apa, sehingga bisa mengatakan mubahalah itu masuk dari agama. Jawabannya? Tidak tahu. Ditanya lagi, apa yang menjadi motivasi? Katanya ini mubahalah ajaran yang akan menyesatkan agama. Apa yang dianggap menyebar kebencian agama? Dijawab apa tadi? Tidak tahu. Jadi kesimpulan persibangan hari ini adalah sangat lucu. Dengan kesimpulan serba tidak tahu. Baik, itulah hasil sidang hari ini. Kesimpulannya adalah tidak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Kita bercita-cita menjadi negara hukum bukan negara kekuasaan. Rehstat bukan mahstat. Itu yang dicantumkan dalam konstitusi undang-undang dasar 1945 penjelasan. Ketika PPKI mengumumkan dan menetapkan undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi kita. Dan kalau kita mau bicara tentang negara hukum, karena prinsip negara hukum kembali ditegaskan, negara hukum yang demokratis dalam perubahan konstitusi, maka segala tindakan itu harus didasarkan pada aturan atau hukum yang jelas berlaku. Apalagi kalau kaitannya dengan pengadilan. Jadi sahabat RH sekalian, sekali lagi bagaimana dalam kasus Bambang Tri ini, hukum itu benar-benar dikangkangi. Hanya untuk kemudian mengentertain kekuasaan. Jadi terpaksa kita mengatakan demikian. Karena sekali lagi, hukum itu kan ada rasionalitasnya juga. Ada kausalitasnya. Ada sebab akibatnya. Jadi ada rasionalitas, ada kausalitas. Lah ini yang dirugikan siapa? Yang difitnah siapa? Kalau memang itu merasa terfitnah, tetapi yang melaporkan siapa? Apa yang disampaikan oleh penasihat hukum Bambang Tri dan Gus Nur ini sangat telak sesungguhnya. Inilah penyakit proses peradilan di era pemerintahan Presiden Zokowi ini yang sangat menonjol. Yaitu hukum dibuat untuk mengentertain kekuasaan. Korbannya Habib Rizik, korbannya Habib Bahar, Sahganda Nenggolan, kemudian Anton Permana, Jumhur Hidayat, Edy Mulyadi, kemudian ada juga korban-korban lainnya. Tetapi yang korban nyata itu adalah mereka karena mereka berpendapat di ruang atau di ranah kebebasan berpendapat, tapi yang kemudian dijerat dengan pasal seolah-olah menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian yang berbasis Sara. Padahal unsur-unsurnya sama sekali tidak terpenuhi. Jadi terlalu mudah menangkap orang, menahan orang, menghukum orang di Republik Indonesia ini. Padahal yang namanya mereka itu adalah suami dari istri, ayah dari anak-anak dan lain sebagainya. Jadi harusnya tidak semudah itu hukum ditegakkan kepada mereka. Bayangkan Gus Nur sudah dua kali ini kena. Padahal kalau kita kaitkan dengan soal penghinaan misalnya, ya harusnya yang bersangkutan, yang mengajukan dan kemudian diproses. Tetapi sekali lagi kalau saya pakai standar tinggi, pejabat publik yang dikritik itu kemudian mengadukan kepada polisi itu enggak banget sesungguhnya. Kalau kita pakai standar tinggi, itulah resiko bagi pejabat publik seandainya dia mau menjadi pejabat publik. Apalagi ini soal ijasa palsu yang sebenarnya mudah sekali, tinggal diklarifikasi saja. And then the case will be closed kalau seandainya Presiden Jokowi menunjukkan ijasa aslinya. Tidak perlu melakukan mobilisasi, apalagi kemudian menteror warga negara dengan melakukan penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan, aparat kepolisian yang notabene secara struktur ketatanegaraan masih dibawa kekuasaan Presiden. Jadi sobat era sekalian, menarik ya apa yang disampaikan oleh Hosi Nudin ini. Walaupun seolah-olah dia main-main, tapi penting. Coba kita bahas lagi ya. Saya tadi mencatat enam, tapi dia bilang tujuh. Tapi okelah. Pertama demo, yang namanya unjuk rasa, itu adalah hak konstitusional. Hak untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Lah kok demo, itu dikatakan sebagai keonaran. How come? Demo keonaran. Demo yang onar ada, tapi demo itu sendiri, unjuk rasa itu sendiri, tidak bisa dijadikan bukti bahwa telah terjadi keonaran. Bayangkan, kalau demo kemudian disamakan dengan keonaran, maka setiap demo atau setiap unjuk rasa, itu harus dibubarkan, karena itu adalah keonaran. Bukan begitu. Demo yang onar ada, tapi demo yang tertib, demo yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan banyak. Ya demo 212, demo yang dilakukan oleh kelompok-kelompok buru, demo yang dilakukan oleh mahasiswa. Kalaupun terjadi kemudian ekses keonaran, maka keonaran tersebut bukan karena konten Bambang Tri misalnya, atau karena pernyataan Habib Rizik, tetapi ekses dari demo itu sendiri. Jadi demonya sendiri tidak bisa dipersoalkan, karena itu bagian dari hak asasi manusia. Jadi kalau demo adalah keonaran, demo sama dengan keonaran, wah gawat kita. Kita tidak lagi berdemokrasi secara baik. Karena itu, unsur keonaran itu tidak pernah tercapai sesungguhnya dalam kasus apapun. Dalam kasus Habib Rizik, di mana keonarannya? Kalau cuma debat media sosial, debat digital tiba-tiba dibilang keonaran. Kemudian dalam kasus Habib Bahar, di mana keonarannya? Di dalam kasus Edy Mulyadi, di mana keonarannya? Jadi keonaran itu harus bersifat faktual, fisikal, tidak digital. Jadi keonaran itu misalnya, menyebabkan korban jiwa, kemudian menyebabkan korban luka-luka, menyebabkan korban atau kerugian harta benda yang tidak sedikit, menyebabkan kaos di masyarakat, ketakutan, teror, dan lain sebagainya. Nah itulah yang keonaran yang justified, sehingga seseorang itu layak untuk diancam hukuman 10 tahun penjara, sama seperti kasus-kasus yang terkait dengan hampir pembunuhan, yang ancaman hukumannya bisa 20-15 tahun penjara. Jadi jangan terlalu mudah menerapkan hukum untuk tujuan-tujuan kekuasaan. Jadi mudah sekali menerapkan hukum aturan hukum Undang-Undang Nomor 1-1946 tentang penyebaran hukus atau berita bohong. Karena unsur-unsurnya itu harus kita pahami, harus ada keonaran. Keonaran. Dan keonaran itu bukan debat. Keonaran tersebut adalah sesuatu yang sifatnya fisikal. Oke, tidak hanya aktual tapi potensial, tapi pertanyaannya adalah apakah soal ijasa palsu itu akan memunculkan keonaran yang sifatnya fisikal walaupun secara potensial? Enggak juga. Ini kan masih perdebatan di ranah publik. Kecuali provokasi yang sifatnya misalnya ingin memberontak kepada negara dan lain sebagainya, itu baru ada potensi untuk mencapai atau menimbulkan keonaran yang sifatnya fisikal. Itu satu unsur yang tidak terpenuhi. Tidak hanya dalam sidang Gus Nur dan Bambang Tri ini, tapi juga dalam kasus-kasus lainnya. Jadi Allahu Akbar ya, kok susah sekali hidup di negara yang kekuasaan lebih dominan dibandingkan penegakan hukum. Sedih. The founding parents kita kalau menegakkan hukum seperti ini. Yang kedua, ketika mengatakan bahwa ini berita bohong, sekali lagi saya mengatakan, harusnya dia, para pelapor itu, tahu yang aslinya, yang tidak bohongnya seperti apa. Lah ini mereka sendiri gak tahu, gak yakin apakah asli atau tidak. Mereka tidak pernah melihat ijasa Presiden Jokowi sendiri. Jadi bagaimana mereka mengatakan bahwa ini adalah menyebarkan berita bohong, sementara yang aslinya sendiri mereka tidak pernah lihat dan tidak pernah mereka tahu. Dan tidak boleh didasarkan pada asumsi. Oh iya, dia kan sudah ini, sudah itu, dan lain sebagainya. Itu sama dengan kita ingin mengatakan, gak mungkin dia ngutang karena dia orang kaya. Lah itu kan sebuah nalar yang tidak faktual. Dalam kondisi normal, iya orang kaya tidak berhutang. Tapi banyak orang kaya yang berhutang. Karena dia membutuhkan uang lebih banyak dibandingkan kekayaan dia. Jadi, sobat era sekalian, orang pintar tidak mungkin ketipu. Itu kan pernyataan. Faktanya bisa saja dia ketipu. Karena itu tidak bisa kita menggunakan asumsi, harus faktual, kalau memang tidak bisa kita mengatakan keyakinan untuk melaporkan sebuah tindak pidana. Kalau kita mau melaporkan sebuah tindak pidana itu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Tapi perasaan itu misalnya panas, dingin, itu faktual. Tapi kalau saya merasa yang sifatnya subjektif, gak bisa. Jadi awal-awal ketika men-screening laporan, harus ditanya kamu kepentingannya apa? Kamu melihat sendiri enggak? Ini tiba-tiba asal ada orang yang melaporkan, tiba-tiba ditangkap dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Betul kata Haris Azhar, besok-besok kita reuni di penjara semua, kalau begini caranya ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo yang merasa dirugikan, merasa difitnah, maka yang bersangkutanlah yang memiliki legal standing untuk melaporkan, yaitu laporan tentang pencemaran nama baik. Itu baru masuk akal. Tapi tiba-tiba masuk pasal menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonar dipaksakan. Pasal penyebaran kebencian, menyebarkan kebencian yang berbasis sarak, itu juga dipaksakan. Di mana saraknya? Presiden Republik Indonesia bukan suku, bukan agama, bukan ras, apalagi golongan. Dia adalah belongs to the nation, belongs to rakyat Indonesia. Jadi enggak masuk juga unsur-unsur yang itu. Nah, unsur ketiga soal penistana agama. Bagaimana nanti kita yang ke-6 itu mubahala? Jadi, sahabat era sekalian, saya pakai standar tinggi. Kalau ada pejabat publik dikritik masyarakat dan mengadukan, itu juga perlu dipertanyakan kadarnya. Jadi sudah benar, Presiden Jokowi tidak perlu mengadukan. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengklarifikasi. Tapi itu tidak kunjung dilakukan. Malah Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap. Oke, itu yang ketiga. Dan juga aneh, laporan seorang Dodo Baidowi diterima ketika diperiksa, bilang semuanya tidak tahu. Tidak tahu pernah melihat ijasa aslinya tidak, enggak tahu. Kepentingannya apa, enggak ngerti. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi, aneh ya. Kok bisa ada orang yang enggak ada kaitannya sama sekali melapor dengan asumsi, diterima dan diproses. Lalu disidangkan. Dan selama proses persidangan, dua terdakwa sudah ditahan. Sementara sidang pembunuhan saja enggak ditahan. Allahu Akbar ya. Rasanya bersekolah hukum, kok bisa penegakan hukum seperti itu. Jadi, itu namanya merusak, menjajah akal sehat. Menjajah orang yang belajar hukum, sungguh-sungguh bayangkan. Padahal mereka yang melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan itu adalah orang-orang yang dibiayai negara, dibiayai rakyat. Tetapi yang dilakukan adalah memutarbalikan logika sehat kita ya. Jadi menyedihkan sesungguhnya sidang seperti itu. Yang keempat adalah, yang namanya saksi itu, orang yang melihat, mendengar, merasakan, merasakan dalam pengertian yang objektif ya. Bukan orang yang menyaksikan, atau mendampingi saksi yang lain. Jadi ini ada saksi yang didampingi saksi juga. Jadi saksi Dodo Baydowi, sebagai saksi pelapor, yang ditanya banyak tidak tahunya. Lalu tiba-tiba, ada juga saksi yang mendampingi Dodo Baydowi, karena melihat Dodo Baydowi melaporkan. Allahu Akbar. Harusnya saksi itu adalah orang yang langsung pada pokok permasalahannya. Bukan melihat, bukan yang menyaksikan, saksi melaporkan. Tapi orang yang betul-betul memang melihat, mendengar, merasakan, objek masalah. Jadi dalam hal ini soal ijasa palsu. Harusnya begitu. Bukan orang yang melihat Dodo Baydowi, pelapor yang tidak ada kaitannya, membuat laporan. Kok diperiksa, kok bisa sidang seperti itu? Kok bisa dibikin dakwaan seperti itu? Nanti dihukum juga. Bayangkan, beberapa bulan. Karena target untuk mengkandangkan Bambang Tri sudah tercapai, untuk menahannya. Oke, yang kelima, tadi dikatakan, kenapa sidangnya di PN Solo? Tidak di Malang misalnya, atau tidak di Jakarta. Karena banyak saksi-saksinya yang berdomisili di Solo. Saksi awal dari JPU, tidak ada satupun yang berdomisili di Solo. Tadi yang dikatakan seperti itu. Nah sekarang kita tinggal lihat, apakah nanti pada sidang selanjutnya akan banyak orang yang berdomisi di Solo. Saya membayangkan adalah, yang akan dijadikan saksi adalah teman-teman. Presiden Jokowi, yang mulai dari SD, SMP, SMA, Kepala Sekolah, mungkin Rektor UGM, dan lain sebagainya. Yang domisilinya mungkin mayoritas di Solo. Atau di Jogja, Agar Dekat juga. Oke, kita tunggu. Tapi sekali lagi, itu kan tidak menjelaskan apa-apa. Yang ditanya adalah, ijazah aslinya. Karena ini berita bohong, dianggap menyebarkan berita bohong, yang menimbulkan keonaran. Jadi keonarannya sendiri tidak ada. Yang keenam yang saya catat, tadi adalah soal Mubahala. Saya tidak mau masuk pada perdebatan Mubahala. Tapi sekali lagi, itu pertanyaan, kalau kita tidak kunut, atau kunut misalnya, dalam melakukan sholat subuh, mengerjakan, menunaikan sholat subuh, dan kita anggap, pihak lain mengatakan, tidak sah. Apakah itu lantas dianggap, melakukan penodaan terhadap agama? Nah, tadi dikatakan, ditanyakan, Mubahala yang benar itu seperti apa? Rukurnya seperti apa? Gurunya seperti siapa? Dan lain sebagainya, tidak tahu juga. Jadi bayangkannya, ada saksi pelapor, tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, tapi proses tetap dilakukan. How come? Jadi betul-betul menghina, kalau sehat, sidang seperti ini, atau, katakanlah, tuntutan seperti ini. Bahkan proses penyelidikan, dan penyidikannya pun, sudah tidak layak dari awal. Banyak kasus yang jauh lebih, dahsyat. Kecuali, tadi, ada kekhawatiran, memang, soal ijasa palsu ini terungkap. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kuncinya tentu di Presiden Jokowi sendiri. Apakah dia punya ijasa palsu, ijasa asli, atau enggak? Kan itu sebenarnya yang ditunggu orang, sebenarnya. Instead of, misalnya, memenjarakan, siapapun yang ngomong tentang ijasa palsu. Jadi yang, yang terjadi adalah, seperti melakukan teror. Siapapun yang ngomong tentang ijasa palsu, hati-hati loh, nanti Anda akan ditangkap, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi, harusnya bukan begitu, cara menegakkan hukum. Ini, ini adalah, pikiran yang sehat, pikiran yang belajar hukum, pikiran yang paham hukum, pikiran yang, belajar rasionalitas, hukum ya. Tidak hanya menggunakan kekuasaan. Itu, sobat-sobat sekalian. Karena, kita kan juga punya tanggung jawab, terhadap para mahasiswa hukum. Nanti dia mengatakan, ngapain kita sekolah hukum tinggi-tinggi? Mending kita jadi penguasa saja. Atau bagian dari kekuasaan, bisa semena-mena. Tidak begitu. Kita sudah komit, untuk menjadikan negara kita, sebagai negara hukum. Oke ya, kita bacakan ya. Oke, Nurhasana, Assalamualaikum, Tanggerang hadir. Lagunya keren, vokalisnya juga ganteng, mantap. Luar biasa ya. This is the first time ya. Somebody call, Ogi Charista is very handsome. From the woman. Oke. Congratulations for Ogi Charista. Oke. Jika Anis Presiden, perlu diselidiki, dan pidana itu, kelompoknya Husin Siap, dan kawan-kawan, yang suka melaporkan lawan Jokowi, termasuk Oknum Perwira, yang bekerja sama dengan mereka, dan rata-rata, yang bikin LP itu, mahasiswa loh. Ya, sebenarnya, kita tidak bicara tentang, retaliation ya. Kita tidak bicara tentang, balas dendam, revenge. Yang kita bicarakan adalah, bagaimana membuat, prinsip negara hukum ya. Dan juga tidak, mempermasalahkan, aliran agamanya apa ya. Oke. Assalamualaikum Wr. Wb. Toli-toli. Sangat tahadir. Semoga tetap istiqomah, dalam kebaikan, dan terus mengawal karyan, untuk rakyat Indonesia. Salam dengan teman-teman, di Toli-toli ya. Saya pernah ke sana, dengan Ahmad Irawan, orang yang saya nikahkan. Jadi, waktu dia nikah, saya yang menjadi walinya, dan mengundang banyak orang ya. Dan saya sempat, ke Toli-toli beberapa hari. Bagus ya, dia punya, punya area yang eksotik. Oke. Hadir, siap nyimak. Cukup dengan cerai, beraikan umat, persatuan dan kesatuan, dengan dana oligarki, maka asing-asing, tak perlu datangkan, pasukan bersenjata. Sudah menang, banyak, bisa kuasai semua. Kita tidak bicara, tentang sara ya. Kita bicara, tentang keadilan, dan kebaikan negeri ini. Politik devide et empera, dijalankan oleh penguasa. Wih, sabir pertama, alias pertama ya. Rezim ini banyak drama, sandiwara, dan rekayasanya rakyat, harus lebih cerdas, untuk memilih pemimpin selanjutnya. Kalau Bazar, yang ditangkap, pasti digebukin. Napi, karena hampir mereka, fokusnya hina Islam, dan membela penista Islam. Kalau oposisi, yang dipenjara, fokus ke rezim, Bazar bakal, di... Yang aneh-aneh, tidak saya bacakan lanjut ya. Ini bukan penustaan agama, tulisannya penustaan ya, tapi penghinaan terhadap pengadilan, pengadilan dijadikan alat, untuk menodai hukum. Para ulama di Rezim Jokowi, banyak yang diintimidasi kok, seperti PKI. Susah zaman sekarang, mudah sekali, ODGJ dikit-dikit lapor, dan anehnya polis, terima lagi, laporannya. Harusnya, sudah selesai dipolsek, si ODGJ disuruh pulang, ya, tapi ini Wakanda, apa maksudnya, nggak ngerti ini. Apa mungkin ijasa Pak Jokowi itu palsu ya? This is a probability theory ya? Bisa ya dan bisa tidak. Maybe yes, maybe not. Karena, belum ada pembuktian yang ejekuit, yang nyata, yang memadai ya. Kemudian, rakyat sepertinya, nggak punya institusi yang melindungi, dan juga siapa yang menjaga keutuhan NKRI ini. Salam akal sehat, bersama channel yang keren. Jada, seterima kasih Bung Rha, untuk terus memberikan pencerahan, salam dari Lamongan, Jawa Timur. Salam ya. Negara rusak di rezim penyamun, ikut menyimak hukum tergantung penguasa. Onar ketika ada kepentingan penguasa yang diganggu, ketika Ruhut yang dengan nyata menghina pengkritik pemerintah, tidak pernah tersentuh penegak hukum. Beda dengan Roy Suryo yang sama posisinya, tapi vonis sembilan bulan. Benar apa yang dikatakan MJK hancur kalau jadi presiden. Kemudian, saya kira memang jangan maki-maki lah ya, walaupun kita merasa mengelus dada ya. That's right, Bung Revli ya. Terima kasih. Mohabalah abrakadabra. Ups, masuk penjara. Kemudian, ya bisa aja Pak Jokowi ijazahnya, sebab belum ada pembuktian secara realistis, Kak. Ya, kita tidak bicara siapa orangnya, tapi kita bicara tentang yang namanya pembuktian ya. Kemudian, tetap istiqomah Bung Revli terus katakan yang hak adalah hak, insya Allah ya. Bang R.H. jangan suka istilah Inggris, biar keren ya. Enggak juga. Kadang-kadang kita tidak mau frankly speaking untuk hal tertentu. Misalnya mention about tadi Ogi Ganteng misalnya ya. Jadi, itu selingan-selingan saja ya. Dan saya juga tidak berbahasa Inggris perfectly ya. Saya berbahasa Inggris kayak orang yang belajar bahasa Inggrisnya, ketika gede ya. Bukan kayak anak-anak sekarang ya. Jadi, dari kecil. Kadang-kadang bahasa Inggrisnya lebih lancar daripada bahasa Indonesia ya. Anak-anak sekarang kan begitu. Karena disekolahkan sekolah internasional oleh bapaknya sama ibunya. Karena lebih percaya bahasa Inggris lebih menjamin masa depan ketimbang bisa berbicara bahasa Indonesia dan baik dan benar. Padahal saya lihat banyak sekali orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Tidak bisa membedakan kata depan dan awalan misalnya. Assalamualaikum Bung R.H. Harapan kita nanti dengan presiden baru kalau ada pemilunya. Sistem hukum segera ini diberangus. Buka karena dendam. Tapi drama hukum kita sudah sangat memuakkan. Insya Allah ya. Kemudian. Jadi, Sobat era sekalian begini. Saya tidak akan membacakan komen yang menghina ya. Komen yang sara. Saya tidak akan membacakan. Oke. Itu saja Sobat era sekalian. Dan juga jangan lupa produk keren. Jadaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.